Ali punya banyak kisah, tapi di zaman hilafahnya pernah ada satu orang Yahudi masuk Islam. Ikhwah huat sekalian, orang yang paling susah masuk Islam, Yahudi. Susah sekali. Apa kata Nabi S.A.W. dalam hadis Bukhari? Kalau seandainya ada 12 orang saja Yahudi di zaman beliau masuk Islam, beriman di tangan saya, kata Nabi S.A.W., semua Yahudi masuk Islam. Susahnya. Jadi di zaman Nabi S.A.W. cuma 5-6 orang saja yang masuk Islam dari orang Yahudi. Ada beberapa orang. Di zaman Ali jadi khalifah, beliau pernah jalan-jalan satu waktu di pemukiman Yahudi, lewat di satu rumah, sendirian, tidak ada yang awal. Kemudian dilihat ada satu baju, ada baju lagi dijemur, ternyata ada baju perang lagi dijemur. Ali lihat, kayaknya baju perang saya nih, kata Ali. Diketuk, pemilik rumah itu ditanya, hai Yahudi, untuk keluar dia. Ini di depan baju perangnya siapa? Kata Yahudi, Amir Muminin. Anda tahu tuh, di rumah saya berarti punya saya. Kata Ali, tapi kayaknya punya saya. Buktinya 1, 2, 3, 4, 5, ada tanda-tandanya, ada sobekan, ada jahitan, ada, ini punya saya. Kata Yahudi, seperti saya jawab, Amir Muminin. Di rumah saya berarti punya saya. Ada tiga kejadian dalam kisah ini, saya ringkaskan, yang membuat Yahudi ini akhirnya syahadat. Susah buat Yahudi syahadat. Tiga kejadian. Kejadian pertama, Yahudi ini yang menceritakan, dia bilang, saya kaget, tiba-tiba saja, Amir Muminin berkata, kalau begitu ayo kita berhukum ke pengadilan. Dia bilang kalau Raja Yahudi mustahil, tinggal diambil selesai. Terima, nggak terima, terserah. Ini pengumuman berkata antara Raja Muslim dengan masyarakat biasa, kafir lagi. Amir Muminin diajak ke pengadilan. Kata Yahudi ini, kami pun, saya pun jalan bersama Amir Muminin ke pengadilan. Ini kejadian yang mengagumkan bagi dia yang pertama. Yang kedua dia bilang, pada saat masuk ke pengadilan, Amir Muminin memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi hakim namanya Shuruih Al-Qadih. Ini orang terkenal sekali. Umar bin Khattab yang nunjuk sampai Uthman. Dan ini 60 tahun jadi Qadih di 5 Khalifah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan juga sampai di Muawih, bahkan sampai di Yazid. Ringkas cerita, waktu diberikan salam, orang-orang yang ada di Hakimin di situ di ruangan, menjawab salamnya Ali, tapi anehnya, tidak ada satupun orang yang berdiri salaman. Kayak kalau ketemu persijian, gimana sih? Nggak ada. Kenapa? Karena Ali ini, tiap hari, r.a.w. rumahnya terbuka untuk siapapun yang mau ketemu. Bahkan dalam kisahnya, kalau untuk mengikuti di Youtube, cerana saya 4 jam, pabrik abar Ali itu, beliau selalu di pasar, mengangkatin barangnya orang, ikut-ikutan sama masyarakat. Jadi orang sudah biasa ketemu, bukan sesuatu yang istimewa, gini. Kata Yahudini, anehnya, setelah jawab salam, sudah selesai, nggak ada sesuatu yang istimewa. Dan yang luar biasa, Syurayh bilang di atas kursinya, silakan wahai Amir Mumin ini, maksudnya silakan antri. Anehnya dia bilang, Amir Mumin ini, Ali, pergi ke belakang sekali, antri, duduk. Tidak marah, tidak apa. Siapa hakim ini? Ditunjuk oleh Ali, digaji oleh Ali. Ini kejadian kedua yang buat dia kagum. Kejadian kejadian akhirnya dia syahada, teman-teman, sebagai penutup juga ceramah kita. Subhanallah, Yahudi ini bilang, waktu tiba giliran kami, hakim Syurayh berkata, ada apa wahai Amir Mumin ini? Kata Ali, tadi pagi saya jalan di memukiman Yahudi, saya temukan baju perang ini yang di tangan dia. Saya yakin ini baju perang saya. Buktinya satu, dua, tiga, empat, lima. Ini yang berbicara sekarang antara Ali, Raja, dan hakim pegawainya dia. Bayangkan ini, di atas kursi duduk, Amir Mumin ini dibawa. Lalu kata Syurayh kepada Yahudi, bagaimana pendapatmu, Yahudi? Dia bilang, saya sudah jawab di rumah saya. Saya bilang kepada Amir Muminin, ini jelas di rumah saya, berarti punya saya. Ditanya lagi Ali oleh Syurayh, wah Amir Mumin, Anda punya saksi nggak? Kata Ali, yang paling kenal baju ini cuma tiga orang. Hasan, Hussein, anak saya, dan Fatima, istrinya. Apa kata Syurayh? Ini pegawai sedang dialog sama atasannya, yang gak jadi dia. Kata dia apa? Wahai Amir Muminin, Anda tahu dalam Islam, anak nggak boleh jadi saksi untuk orang tua, orang tua nggak boleh saksi buat anak. Nggak boleh, saya diterima, pasti saling bela. Tinggal istri Anda. Dan Anda tahu dalam Islam, saksi minimal dua orang, laki-laki terpercaya. Kalau tidak ada satu laki-laki, diganti berapa perempuan? Dua. Berarti harus ada empat perempuan. Ali punya satu Fatima. Apa kata Syurayh? Apakah Anda punya tiga wanita yang lain? Kata Ali nggak ada. Kata si Yahudi, yang membuat dia masuk Islam ini yang ketiga, saya kaget, atas keputusan Syurayh Qabi, dia bilang apa? Kalau begitu Wahai Amir Muminin, dengan tegas dan jelas, saya putuskan baju perang itu punya Yahudi. Pengadilan Islam, Raja Islam, ini hakim ditunjukkan oleh Raja Islam. Dikasih Yahudi yang kafir itu, karena nggak ada saksi. Kata Ali, baiklah kalau begitu. Syurayh tutup dengan kafiratul majlis, turun dari meja-nya, baru salaman sama Ali, keluar sama-sama dari masjid. Dari-dari pengadilan. Yahudi ini duduk melongong-longong. Dia balik ke sana, dia bilang sebentar Amir Muminin, sebentar Wahai Syurayh, Wahai Hakim. Sudah selesai pengadilan? Kata Ali, sudah. Kata Syurayh, sudah. Lalu Ali bilang, walaupun saya yakin itu baju perang saya. Kalau ketemu antara Ali sama Yahudi, siapa yang jujur? Pastilah Ali. Gitu kan? Tak mungkin. Kata Ali, saksi dan agama kami mengajarkan harus ada saksi. Dia ulangi lagi Yahudi ini, apakah baju perang ini sekarang jadi punya saya? Kata Ali, iya. Kata Syurayh, iya. Sudah selesai, jadi punya kama? Tiba-tiba Yahudi ini beriru mengatakan, Wahai Amir Mumin, Ashadu Alla Ilaha Ibn Allah wa Anna Muhammad Rasulullah. Ali heran, Ali tanya, kenapa kau masuk Islam? Kena aneh kalau Yahudi masuk Islam. Maka dia bilang, Wahai Amir Mumin, demi Allah, baju perang ini punya anda yang saya curi dua hari lalu. Tapi saya masuk Islam, justru karena kebenaran agama kalian. Bayangkan, gara-gara keyakinannya Ali tentang kebenaran agama ini, dia mau korbankan. Allah buktikan kebenaran sampai orang lain dapat hidayah. Sebagai kata penutup ikhwah akhwat sekalian, Anda tinggal yakin, percaya nisan saya ya, Anda tinggal yakin, agama yang kita anuk paling benar, Allah benar ada, tidak ada sekutu baginya. Muhammad SAW adalah Nabi utusan terakhir, tidak perlu ikuti Nabi yang lain. Meninggal dalam keyakinan ini, ikhwah akhwat sekalian, demi Allah masuk surga. Surga ikhwah akhwat sekalian, Wallahi, bukan dongeng, tapi kepastian yang akan kita dapatkan. Semua dijanji. Dan neraka demi Allah, ikhwah akhwat sekalian, adalah betul ancaman Allah, dan pasti kena kepada orang ini. Kita kalau solat, sujud memang Allah sedang menyaksikannya, dan mengetahui masalah itu. Kata Nabi SAW, kalau seorang hamba mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab dari langit, Hamadani Abdi, aku dipuji oleh hambaku. Kalau kita bilang, Ar-Rahmani Rahim, Allah mengatakan, Asna' alaihi Abdi, hambaku memuji-muji saya. Kalau kita bilang, Malik Yomidin, Allah mengatakan, Majadani Abdi, hambaku mendudukanku pada posisinya. Terus begitu. Semua itu benar. Tidak ada yang salah. Semua yang beriman akan masuk surga, semua yang salah akan masuk neraka. Maka pertahankan, Wala tamutunna illa wa'antum muslimun, subhanakallahumma bihamdika, shirallahil astagullahi wabarakatuhu.